Pemimpin dunia memperingati malam pertama festival Hanukkah pada Kamis 7 Desember 2023. Tak ketinggalan ada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dikutip dari Times of Israel pada 8 Desember, perayaan disebut dengan menyampaikan salam kepada komunitas Yahudi. Mengakui penderitaan mereka atas perang Israel Hamas dan meningkatnya antisemitisme di seluruh dunia. Satu di antaranya adalah kanselir Jerman Olaf Scholz ditampingi oleh Rabbi Yehuda Teishal, Rabbi komunitas Yahudi Berlin. Ia menjadi orang pertama yang menyalahkan menorah di gerbang Brandenburg di pusat kota Berlin. Scholz menyerukan pembebasan segera Sandra yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Diketahui antisemitisme juga telah meroket di seluruh dunia sejak pecahnya perang Israel Hamas pada 7 Oktober lalu. Di satu sisi Zelensky mengadakan upacara penyalaan Lilin Hanukkah bersama sekelompok Rabbi yang videonya ia bagikan di akun media sosialnya. Selain itu Netanyahu beserta istri juga menyalahkan Lilin di tembok barat di Yerusalem. Ia berharap bahwa cahaya Lilin tak akan pernah padam seraya menunjukkan membarainya Israel demi mencapai tujuan perang. Departemen Keuangan Washington targetkan pembiayaan jaringan agresi regional HOTI. Kabar itu diungkap melalui siaran pers Departemen Keuangan Amerika Serikat pada 7 Desember waktu setempat. Dikutip dari siaran pers Departemen Keuangan Amerika Serikat pada 8 Desember, Kantor Pengandilan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada 13 individu dan entitas. Mereka diduga yang bertanggung jawab menyediakan mata uang asing senilai puluhan juta dolar. Diduga dihasilkan dari penjualan dan pengiriman komoditas Iran. Kabar itu diungkap melalui Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Brian E. Nelson. Ia mengungkap bahwa HOTI terus menerima dana dan dukungan dari Iran. Hasilnya serangan tanpa alasan terhadap infrastruktur sipil dan pelayaran komersial, mengganggu keamanan maritim, dan mengancam perdagangan komersial internasional. Dikutip dari Al Jazeera pada 8 Desember, dikabarkan pengumuman itu muncul ketika HOTI memperluas pengaruhnya di Yaman. Tepat selama perang saudara yang berkepanjangan. Melakukan serangkaian serangan terhadap kapal-kapal komersial di wilayah tersebut, dan melancarkan serangan rudal serta drone ke Israel. Konflik PBB dan Israel disebut berlanjut hingga saat ini. Terbaru Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, mengkritik pidato Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Dikutip dari Tas pada 8 Desember, Cohen mengatakan bahwa masa jabatan Guterres merupakan bahaya bagi perdamaian dunia. Disebutnya begitu lantaran pernyataan Guterres disebut sama dengan dukungan terhadap gerakan Hamas Palestina. Sepatah informasi pidato Guterres itu disampaikan di Dewan Keamanan PBB, yang menuntut pembahasan gencatan senjata kemanusiaan di jalur Gaza. Eli Cohen mengatakan bahwa permintaan Guterres untuk mengaktifkan pasal 99 piakan PBB, serta seruan untuk gencatan senjata di Gaza merupakan dukungan terhadap organisasi Hamas dan dukungan terhadap pembunuhan orang lanjut usia. Lantaran menurut Cohen, siapapun yang mendukung perdamaian dunia harus mendukung pembebasan Gaza dari Hamas. Sebelumnya Guterres menyatakan bahwa gencatan senjata kemanusiaan harus dilakukan untuk memungkinkan pemulihan sarana kelangsungan hidup dan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman dan tepat waktu. Menurut kantor sekretaris jenderal, ini adalah pertama kalinya Guterres mengirimkan surat kepada ketua Dewan Keamanan PBB. Dengan menggunakan pasal 99, menyatakan bahwa sekretaris jenderal dapat meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai masalah apapun yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Hamas dikabarkan tengah mengembangkan taktik baru demi menumbangkan pasukan Israel. Disebut tengah mengembangkan teknik peledak khusus untuk menimbulkan korban sebanyak-banyaknya di pihak Israel. Dikutip dari Menau pada 8 Desember, pengembangan taktik baru itu dikabarkan atas perintah pemimpin Hamas. Diketahui para pemimpin telah memerintahkan perubahan taktis sejak gencatan senjata berakhir. Mulai dari menunda kemajuan Israel menjadi mempertahankan wilayah mereka di Gaza Selatan. Penyergapan kompleks di mana drone, mortir, ranjau, dan tembakan senjata ringan digunakan secara bersamaan. Kini terbaru, Hamas sedang mengembangkan beberapa EFP di mana proyektil yang bersifat eksplosif untuk menargetkan kendaraan lapis baja dan mengenai setidaknya satu tank. Selain itu, seluruh rumah telah dilengkapi dengan bahan peledak yang disebut HBIED atau alat peledak improvisasi yang ditanggung rumah. Sebagai informasi akhir, EFP dibuat dari mesin tembaga menjadi kerucut dengan bahan peledak dikemas di belakangnya. Detonasi meruntuhkan kerucut dari puncaknya sehingga mengirimkan logam panas yang melaju dengan kecepatan lebih dari 3 km per detik atau 11.000 km per jam. Israel disebut telah menggandakan alias mengintensifkan serangan di perkotaan Gaza. Pada Kamis 7 Desember, warga Palestina dikabarkan tengah dilanda keputus asaan. Dikutip dari AP News pada 8 Desember, keputus asaan meningkat di antara warga Palestina, ibas pasokan makanan dan air menipis dan hampir habis. Misalnya saja serangan di kota Rafah di Gaza Selatan. Itu menebarkan ketakutan di salah satu tempat terakhir di mana warga sipil bisa mencari perlindungan. Hampir seminggu setelah genjatan, pejabat PBB mengatakan tidak ada tempat yang aman di Gaza. Terlebih setelah Israel memperluas serangannya ke bagian selatan wilayah tersebut. Pertempuran sengit di dan sekitar kotakan Yonis telah menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi dan memutus sebagian besar Gaza dari pengiriman bantuan. Lebih dari 80 persen penduduk wilayah tersebut telah meninggalkan rumah mereka. Dua bulan setelah perang, serangan besar-besaran ini kembali memicu kekhawatiran internasional. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggunakan kekuasaan yang jarang digunakan. Diketahui, ia memperingatkan Dewan Keamanan mengenai bencana kemanusiaan yang akan datang. Terbaru, negara-negara Arab dan Islam dikabarkan menyerukan pemungutan suara pada Jumat 8 Desember hari ini mengenai rancangan resolusi Dewan Keamanan yang menuntut genjatan senjata kemanusiaan. Media Israel sebut Rudal Hismullah akibatkan satu orang di pihak Israel tewas. Selain itu, serangan Rudal Hismullah dikabarkan juga berhasil hancurkan beberapa unit penting militer Israel. Dikutip dari Pars Today pada 8 Desember, Hismullah mengaku telah melancarkan serangan rudal ke konsentrasi pasukan Israel. Lokasinya tepat di sekitar barak militer Matat dan menyebabkan sejumlah orang terluka. Menurut Hismullah, serangan itu dilakukan guna mendukung rakyat Palestina di Gaza yang terus-menerus menjadi sasaran kejahatan Israel. Di satu sisi, mengutip bintang daud merah, unit gawat darurat Israel mengabarkan di mana terdapat korban tewas lantaran terkena ledakan rudal yang ditembakkan ke distrik Matat. Sebatas informasi akhir, sebelumnya Hismullah juga sudah melancarkan sebuah serangan rudal ke salah satu gedung di distrik Zionis Manara. Diketahui lokasi itu adalah tempat berkumpulnya pasukan Israel dan menewaskan seluruh orang di dalamnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.